Intro Kakak aja kita semua kita bangkit berdiri Kita pujikan nyanyi ini sama-sama Ayo tepuk tangan ya semuanya Intro Hatiku penyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk Raja Skala Raja Sembala Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Raja Skala Raja Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk Raja Skala Raja Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Raja Skala Raja Siapa dia? Raja Skala Raja Sekali lagi katakan Raja Skala Raja Hallelujah Are you ready to praise God even more? I want to hear your voice You can repeat after me after this Okay When things have got me down And no one is around I've got Jesus I've got Jesus When life's a mystery And peace is what I need I've got Jesus I've got Jesus Everybody everywhere Come on, come on, let me hear you sing Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life Whoa Whoa When things have got me down And no one is around And no one is around I've got Jesus I've got Jesus When life's a mystery And peace is what I need I've got Jesus I've got Jesus Everybody everywhere Come on, come on, let me hear you sing Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life I want to hear your voice, come on Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life Everything's okay Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life Everything's okay And everything's alright I've got Jesus in my life Cause I've got Jesus in my life Cause I've got Jesus in my life One more time, come on Cause I've got Jesus in my life Praise the Lord we're going to sing Because we have peace, love and joy in our souls Amen Come on let's follow our moves okay I've got peace like a river I've got peace like a river I've got peace like a river in my soul I've got peace like a river I've got peace like a river I've got peace like a river in my soul I've got love I've got love like an ocean I've got love like an ocean I've got love like an ocean in my soul I've got love like an ocean I've got love like an ocean I've got love like an ocean I've got joy I've got joy like a fountain I've got joy like a fountain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dimuliakan dan naik ke surga dia berikan roh kudusnya menguatkan dan menolong selalu sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya Allah roh kudus jamah hatiku dengan urapanmu rindu selalu dekat denganmu tinggal dihadiratmu dihadiratmu roh kudus roh kudusnya menguatkan dan menolong selalu sungguh ku rindu sungguh ku rindu bersekutu 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 denganmu selamanya Allah Allah roh kudus jamah hatiku dengan yang urapan yang urapanmu kemilih roh kudus lalu dekat denganmu tinggal dihadiratmu Allah roh kudus roh kudus roh kudus jamah hatiku dengan urapan mu rindu selalu dekat denganmu tinggal dihadiratmu mari kita puji dia kita menyangpat Mari kita pujikan Allah roh kudus Allah roh kudus jamah hatiku dengan urapanmu Rindu selalu dekat denganmu Tinggal di hadiratmu satu kali lagi nyanyikan Allah roh kudus Kudus jamah hatiku dengan urapanmu Rindu selalu dekat denganmu Tinggal di hadiratmu rindu selalu Rindu selalu dekat denganmu Tinggal di hadiratmu rindu selalu Selalu dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Hai adik-adik kembali lagi dalam petualangan Lily si semut hitam kecil Apa adik-adik masih ingat perjalanan Lily sampai dimana? Minggu lalu Lily sudah berpisah dengan Kiki si semut merah Yang sudah menemaninya dalam perjalanan Dan saat ini dia sedang berjalan ke rumah barunya Akankah dia berhasil sampai di rumah barunya? Yuk kita saksikan sama-sama ya Sekarang aku ada dimana? Kenapa sepi sekali? Rasanya aku tersesat Hei siapa itu? Wah ada teman baru Aku selalu ingat untuk menyapa dan berkenalan duluan Hai nama aku Lily Siapa namamu? Hai Lily Aku Ladybug Kamu mau kemana? Aku mau pergi ke Orchard Aku mau mengantarkan hadiah kepada temanku di Orchard Tapi aku tersesat Dan aku tidak tahu cara keluar dari hutan ini Wah kebetulan sekali tempat tujuan kita sama Bagaimana kalau kita keluar dari hutan ini bersama-sama? Yuk Oke setuju Jalan serta Yesus Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus bergantuan Jalan serta Yesus Yesus, serta Yesus selamanya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lili, kenapa kok kita tidak sampai-sampai? Bagaimana ini? Lili, tenang Ladybug, kita pasti bisa keluar dari hutan ini, tapi ada dua jalan, ke kanan atau ke kiri, kita pilih ke mana Ladybug? Aku tidak tahu, terserah kamu saja, aku akan mengikutimu. Bagaimana adik-adik, kita harus pilih jalan ke kanan atau jalan ke kiri? Bagaimana nih Lili, ayo kita mau ke mana nih? Oke, kayaknya jalan kanan, kita ke kanan saja Ladybug, ayo kita jalan. Oke, aku ikut kamu. Lili, kenapa kok kita tidak sampai-sampai? Kita pasti salah jalan. Aku tidak tahu Ladybug, rasanya aku salah pilih jalan. Kamu bagaimana sih? Kenapa kamu pilih jalan yang kanan? Lihat, sekarang kita semakin tersesat di dalam hutan ini, semua ini salahmu. Bagaimana ini? Hai, kamu kah itu Lili? Hai, kamu siapa? Ini aku Mumu, dulu kamu menolongku saat aku masih menjadi ulat, dan sekarang aku menjadi kupu-kupu. Ini semua berkat bantuanmu Lili, terima kasih ya. Wah, kamu cantik sekali, senang bertemu denganmu. Hey, hey, hello my new friends. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Ngomong-ngomong, sedang apa kalian di sini? Kita sedang berusaha keluar dari hutan ini. Tapi, karena Lili salah memilih jalan, kita semakin tersesat di dalam hutan ini. Oh, jadi begitu. Kalian tunggu dulu di sini ya. Ladybug, maafkan aku ya, kalau aku salah memilih jalan. Ya sudah lah, tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita memikirkan cara kita keluar dari hutan ini. Tapi, bagaimana? Teman-teman, teman-teman. Ternyata, jalan yang kalian pilih ini memang sedikit lebih jauh. Tapi, sedikit lagi kalian akan keluar dari hutan ini. Kalian tinggal jalan sedikit lagi ke semak-semak itu, kalian bisa keluar. Wah, benarkah? Syukurlah kalau begitu. Iya, kalian tenang saja. Di saat seperti ini, kalian tidak perlu saling menyalahkan. Kalian harusnya saling membantu dan juga berkata-kata yang baik. Lili, maafkan aku ya. Aku memarahimu dan menyalahkanmu. Padahal, kamu telah baik kepada aku. Kamu menyapa aku terlebih dahulu dan mengajakku berjalan bersama-sama. Mulai sekarang, aku akan memilih untuk berkata-kata yang baik dan bukan yang jelek. Tidak apa-apa, Ladybug. Kita belajar. I will talk nicely to my friend. Bersama-sama kita katakan ya. I will talk nicely to my friend. Mulai sekarang, aku tidak akan marah-marah dan menyalahkan orang lain lagi. Bagus sekali, teman-teman. Kalian semangat ya. Jangan menyerah. Sebentar lagi kalian akan sampai. Terima kasih, Momo. Kita mau lanjut perjalanan kita. Yuk, Ladybug. Ayo. Bye-bye. Bye. Cangkul, 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 cangkul yang dalam. Menanam, menanam. Ya, menanam apa? Aduh. Oh ya. Hai. Adik-adik Super Trooper. Ya. Senang sekali kakak ketemu kalian lagi hari ini. Ya. Ayo, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita doa dulu yuk. Lipat tanganmu. Tutup matanya ya. Ayo, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh berjumpa hari ini. Tuhan Yesus, biar firmanmu Tuhan memberikan kekuatan kami. Untuk setiap adik-adik kami ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aamiin. Ya. Nah, kakak taji itu. Ya, kakak itu lagi main mainan menanam-menanam. Ya, kakak tadi itu mau menanam semangka. Lihat bajunya kakak kayak semangka. Ya, menanam semangka. Nah, kalau kita mau menanam buah semangka, kita menabur benihnya pakai benih apa? Benih jagung? Ya, tidak bisa. Ya kan? Kita pasti menanamnya pakai benih semangka. Tanam. Nah, terus kita tunggu beberapa lama kemudian. Pasti benih itu akan tumbuh. Dan buahnya seperti benihnya. Kalau benihnya semangka, pasti buahnya semangka. Kalau benihnya itu jeruk, pasti buahnya jeruk. Atau kalau benihnya itu anggur, pasti yang muncul buahnya adalah buah anggur. Begitu juga dengan mulut kita. Kalau mulut kita ini suka berkata-kata yang jelek misalnya. Tahu nggak? Mulut kita ini, perkataan kita itu seperti benih. Dan suatu saat benih itu akan berbuah. Kalau perkataannya jelek, buahnya pasti jelek. Kalian pasti nggak mau itu kan? Ya, kenapa? Kenapa yuk? Yuk kita buka di Amsal. Ya, siapkan Alkitab kalian. Amsal 13 ayat 2a. Firman Tuhan berkata demikian. Dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik. Kalau mulut kita memperkatakan kata-kata yang tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Kalau perkataannya jelek, buahnya pasti jelek. Dan itu perkataannya tidak baik, yang jelek itu juga akan kita rasakan kembali. Ya, contohnya apa? Kalau kamu ya, misalnya di rumah, kata-katamu tidak baik. Misalnya kamu suka ngomel-ngomel di rumah. Gitu kan, uh, nggak sembuhkan aku di sini. Aduh, online terus. Ya, kalau kamu memperkatakan kata-katanya tidak baik, pasti kamu akan merasakan, iya, iya, aduh, nggak suka. Benar-benar, nggak enak, nggak enak. Betul kayak gitu. Nah, sebaliknya, kalau kata-katamu itu adalah kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang menyenangkan, pasti apa? Beda hasilnya. Apalagi kalau kamu tuh bilang sama temenmu, kamu punya temen gitu misalnya, ya, temen tetangga. Hai, halo, gitu. Hai, wah, kamu hari ini luar biasa. Bajumu bagus ya. Wah, kamu ganteng. Atau kamu, wah, kamu hari ini cantik sekali. Kalau kamu perlu mengeluarkan kata-kata yang baik seperti itu, kira-kira temenmu responnya apa? Pasti responnya jadi baik. Oh, ya, aduh, aku juga senang ketemu sama kamu lho. Wah, kamu juga ganteng. Kamu juga cantik hari ini. Pasti apa? Hasilnya juga baik. Ya, nah, adik-adik, kita itu harus menjaga perkataan kita. Kita harus pilih benar-benar kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Jangan sampai sembarangan. Kalau kita memperkatakan kata-kata sembarangan, buahnya apa? Buahnya sembarangan. Kalau kata-katanya jelek, hasilnya jelek. Mau nggak menerima hasil yang jelek, hasil yang tidak baik dalam hidupmu? Itu pasti apa? Membuat hidupmu tidak enak. Ya, jaga perkataanmu. Caranya? Nah, ada dua. Yang pertama, jaga kata-katamu supaya kamu tidak menjelek-jelekkan orang lain. Atau apa? Kamu bilang temenmu itu, wah, kamu gara-gara kamu ya, gara-gara kamu, kita jadi mengalami ini. Ingat tadi dramanya. Ya, si itu, Ladybug bilang, ah, ini semua gara-gara kami kita tuh jadi tersesat. Aduh, itu. Terus akhirnya apa yang terjadi? Ah, mereka kata-kata merasa tersesat dan mereka terpuruk. Aduh, ya sudah. Akhirnya mereka lemes gitu kan. Jalan. Aduh, kita nggak mungkin keluar. Malah semakin apa? Semakin banyak kata-kata yang negatif itu keluar. Kata-kata yang jelek itu keluar gara-gara apa? Kita, tadi, gara-gara Ladybug bilang menyalahkan si semut. Nah, gara-gara apa? Ladybug menjelek-jelekkan si semut. Gara-gara kamu itu. Mau nggak adik-adik mengalami seperti itu? Pasti nggak mau. Oleh karena itu, jangan keluarkan kata-kata yang menjelek-jelekkan. Atau kata-kata yang menyalahkan. Ya, jangan. Terus diganti apa, Kak? Tapi kan memang dia salah, Kak? Itu salahnya dia. Ya sudah, kalau memang salahnya dia, kita tidak perlu menambah-nambahinya. Kalau orang itu merasa bersalah, sudah cukup. Dia sudah mengalami penderitaannya. Dia mengalami, Aduh, iya, iya, sorry ya, maaf ya. Maaf ya. Nah, sudah, dia itu sudah sedih. Nggak usah kita itu tambah-tambahin. Betul nggak? Ya, malah apa? Seharusnya kata-kata yang keluar. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Sudah, ya sudah. Kita anggap saja, kita lagi keliling-keliling. Ya, kalau kita jadi semutnya tadi, bilangnya sama. Eh, Ladybug, jangan marah-marah. Ya kan? Anggap saja kita lagi jalan-jalan dah. Gitu. Nah, pastinya, Pak, suasananya akan lebih menyenangkan kalau kamu seperti itu. Betul nggak? Ya, sama juga ketika kamu sama teman-temanmu. Keluarkan kata-kata yang baik. Jangan saling menyalahkan. Kalau kamu saling menyalahkan, kamu, kamu, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Dan akhirnya apa? Ya, nggak mau berteman. Temannya berkurang. Satu lagi gara-gara kita suka menjelek-jelekkan. Gara-gara kita suka menyalahkan. Jangan ya. Kita mau punya banyak teman. Ya, katakan sama-sama dengan kakak. I will talk nicely to my friend. Sekali lagi. I will talk nicely to my friend. Ya, gitu. Terus yang kedua, kita mau dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Oke. Kisah Alkitab hari ini diambil dari Kitab Yosua 1. Yosua menggantikan Musa. Sesudah Musa hamba Tuhan itu meninggal, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kuatkan dan tegukanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkanlah dan tegukanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Perintahkanlah kepada bangsa itu untuk bersiap-siap. Sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maka mereka mengumpulkan orang Israel untuk bersiap-siap. Setelah bangsa Israel berkumpul, berkatalah Yosua kepada suku Ruben, Gad, dan Manashe. Katanya, Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Tuhan Allahmu akan mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Kamu, semua pahlawan yang gagah berkasa, haruslah menyebrang di depan saudara-saudara-mu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Mendengar perkataan Yosua itu, maka berkatalah mereka mendukung Yosua. Segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Tuhan Allah kiranya menyertai-mu seperti ia menyertai Musa. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Demikianlah Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke Tanah Kanaan menggantikan Musa. Dan seluruh bangsa Israel ikut mendukung Yosua dengan mengucapkan kata-kata yang menguatkan Yosua. Kalian tadi sudah dengarkan ceritanya tentang bangsa Israel. Bangsa Israel, apa yang dia lakukan terhadap Yosua? Mereka memberikan kata-kata semangat untuk Yosua. Itu yang kedua. Kata-kata apa yang harus keluar dari mulut kita? Kata-kata yang memberikan semangat. Kalau bangsa Israel bilang kepada Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. You can do it. Kamu pasti bisa. Kami akan patuh sama kamu. Dan hasilnya, bangsa Israel berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Ya, nggak ada yang berani sama bangsa Israel. Kenapa? Karena ada perkataan, penuh semangat tadi, perkataan yang memberikan semangat untuk Yosua. Eh, adik-adik tahu, ternyata perkataan semangat itu bukan cuma perkataan yang biasa lho. Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Kalau perkataan kita itu adalah perkataan yang baik, memberikan semangat, itu adalah perkataan firman. Tahu nggak kalian? Eh, kita buka. Nah, ini kakak sudah siapin. Roma 10 ayat 17. Mana tadi 17? Ya, Roma 10 ayat 17. Kita kakak bacain aja ya. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, adik-adik gunakan kata-kata kalian untuk membangkitkan iman. Ya, itu apa tadi? Pakai apa? Kata-kata semangat. Kata-kata semangat itu bisa membangkitkan iman. Dari orang yang kita kasih kata-kata itu. Maksudnya apa sih kakak ini? Contohnya kakak tadi loh, bangsa Israel. Ya kan? Bangsa Israel itu bilang sama Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Wah, langsung apa? Yosua ketika dia menerima perkataan itu dalam hatinya apa? Oh, ya, ya. Aku pasti bisa. Ya, aku pasti bisa. Itu membangkitkan iman di dalam hatinya. Ya, apalagi kalau yang diucapkan itu adalah kata-kata firman Tuhan. Nah, pasti apa? Wah, membangkitkan iman. Bukan cuma iman, kekuatan dalam hidupnya. Teman-teman kalian, kalau kalian ucapkan itu untuk teman kalian. Misalnya teman kalian lagi sakit gitu kan. Aduh, aku nggak enak badan hari ini. Gitu temanmu bilang. Terus, sebagai teman yang baik, apa yang harus kalian ucapkan? Disini, tak doain ya. Aku doain. Tuhan Yesus itu sudah menyembuhkanmu. Tuhan Yesus sudah membayar setiap sakit penyakitmu. Dulu, 2000 tahun yang lalu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu pasti sembuh. Sini, ayo, tak doain. Gitu. Ya, kata-katamu akan memberikan iman. Dan temanmu yang kamu doakan, yang kamu berikan kata-kata itu jadi semangat. Oh, ya, ya. Ya, aku pasti bisa sembuh. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku. Gitu. Kalau ada temanmu yang sedih misalnya, apa yang kalian bisa lakukan? Bilangin. It's okay. Ya, Tuhan Yesus akan memberikan kamu kekuatan. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Tuhan itu sayang sama kamu. Tuhan itu mengasihi kamu. Everything will be alright. Ya, jangan sedih lagi ya. Bilang gitu sama teman-teman kamu. Ya, kalian pakai mulut kalian untuk apa? Ngucapkan kata-kata yang penuh semangat. Kata-kata yang penuh dengan iman. Supaya apa? Kalian bisa membangkitkan kembali teman-teman kalian yang sedih. Yang sakit, bisa sembuh. Ya, yang patah semangat. Wah, bisa bersemangat lagi. Ya, kalau mereka yang biasanya, misalnya gini, ada kamu ketemu sama teman-temanmu yang nilainya, kalau ujian itu jelek-jelek gitu kan. Kalian juga bisa bilang, ayo kamu berdoa, Tuhan Yesus itu bisa mengubahkan. Ya, Tuhan Yesus bisa memberikan hikmat supaya kamu bisa dapat nilai yang lebih baik lagi. Bilang sama teman-teman kalian. Kalian, perkatakan kata-kata yang penuh iman. Kata-kata semangat. Kata-kata firman Tuhan loh itu. Ya, jangan lupa ya. Kita semua mau dipakai Tuhan untuk memberkati teman-teman kita dengan perkataan kita. Yuk, ikuti kakak. I will talk nicely to my friend. Sekali lagi, I will talk nicely to my friend. Ya, sekarang kakak undang kalian bangkit berdiri. Ayo, kita mau datang sama Tuhan. Ya, ayo kalian bisa ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan siap perkataan kami ke dalam tanganmu Tuhan. Pakai Tuhan, mulut dan bibir kami Tuhan. Lidah kami, pakai hati kami Tuhan. Supaya apa yang keluar dari mulut kami, apa yang keluar dari hidup kami ini Tuhan, bisa memberkati setiap teman-teman kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kata-kata yang kami ucapkan adalah kata-kata firman Tuhan. Kata-kata yang kami ucapkan adalah kata-kata yang memberikan semangat. Kata-kata yang kami ucapkan itu membangkitkan iman di dalam kehidupan teman-teman kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Jadi berkat untuk teman-teman kami Tuhan. Untuk keluarga kami juga bahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang, kalian angkat tangan kalian. Terimalah berkat. Terimalah kasih sukacita. Terimalah damai sejahtera. Terimalah firman Tuhan yang terus berkata-kata dalam hatimu. Yang terus akan keluar melalui mulutmu perkataan-perkataan yang dipakai oleh Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Wow, karena hari ini kita memperingati Father's Day. So, untuk activity kali ini kita akan sama-sama membuat kartu ucapan untuk Papa atau Daddy kita. So, alat-alat yang diperlukan adalah ini dia. Cukup simple ya. Siapkan kertas. Di sini Kak Monik siapkan kertas ukuran A6 atau kertas folio HVS itu yang dibagi menjadi 4. Di sini Kak Monik sudah siapkan. Lalu caranya lipat kertasnya menjadi 2. Kalau sudah ambil gunting, kita akan potong di bagian ini kira-kira 2 cm dari atas. Lalu kita potong sedikit. Di sini sedikit saja ya. Kira-kira ya 3 cm, 2 sampai 3 cm. Lalu di bagian sebaliknya juga sama. 2 sampai 3 cm. Oke, kalau sudah. Ini ya, lihat ya. Oke. Kalau sudah. Kalian buka kartunya. Lalu yang bagian bawah. Kita akan potong sampai habis. Khusus yang bagian apa? Bawah. Kita potong. Ini. Ini ya. Buat apa Kak? Ini untuk membuat kerah bajunya. Ini ya caranya. Lipat ke tengah. Oke, sudah jadi nih. Kerah bajunya. Lalu kita akan siapkan dasinya. Ya, untuk membuat dasinya. Kalian perlu kertas apapun. Boleh kertas origami atau kertas putih. Seperti ini. Lalu kalian gambar dasinya. Nih, Kak Monik akan tunjukkan cara menggambar dasinya. Ya, di sini tidak ada ukuran yang khusus. Tapi ini kira-kira saja. Ini dasinya kira-kira ini. 1 cm ini. Lalu bentuk seperti garis miring. Lalu garis miring lagi ke bawah. Ini. Cukup mudah bukan? Kalian pasti bisa di rumah. Ya, kalau sudah gambar dasi. Kalian bisa gambar dasi ini dengan gambar dan warna-warna. Nih, contohnya ya. Boleh di garis-garis. Boleh di warna-warna. Atau mau pakai dasi kupu. Bentuk pita. Nih, seperti ini. Ini juga boleh. Ya, terserah kreasi kalian. Kalau sudah digunting. Nih. Jadilah ini nih. Kak Monik sudah siapkan. Yang sudah bergambar rainbow. Karena Kak Monik suka banget dengan rainbow. Ya. Lalu kita tempelkan ke kartu kita. Bisa pakai double tip. Atau pakai lem. Di sini di bagian tengah ya. Kalau sudah kita akan mulai mendesain menggambar bajunya. Ya, boleh terserah kalian. Di sini Kak Monik akan menggambar kancing di bagian kerah. Lalu di bagian bawah kancing. Lalu Kak Monik juga akan tambahkan saku di bagian kanan. Oke. Kalau sudah, ini sudah selesai nih kartunya. Kalau sudah, kalian bisa tuliskan kata-kata yang terbaik buat papa kalian. Mau ucapin Happy Father's Day. Love you daddy. Seperti yang sudah Kak Monik lakukan ini. Ya, Happy Father's Day. Love you daddy. The best dad atau apapun. Dan berikan ini ke papa kalian. Oke. Good job semuanya. See you and God bless you. Adik-adik, saat ini Lily dan Ladybug belum berhasil keluar dari hutan itu. Apakah kalian bisa membantu mereka? Caranya mudah sekali. Kalian pilih jalan yang menunjukkan kata-kata yang baik ya. Ingat, I will talk nicely to my friend. Kalian bisa membantu mereka untuk keluar dari hutan. Post jawabannya ke Instagram dan tag at Eagle Kids GMS. Apakah mereka akan berhasil keluar dari hutan ini? Kita saksikan minggu depan ya. See you. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.